Halo, saya ingat mesehat, ditinggal nikah Masya Allah, Alhamdulillah terima kasih buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini Bondan bakal share pengalaman pribadi Bondan Maybe ini bisa dikatakan nanti Tapi ini enggak, ini sebuah motivasi buat teman-teman semuanya Yang telah ditinggalkan oleh someone Sehingga nantinya bisa langsung ke pelaminan Bukan ditinggalkan Nah buat teman-teman semuanya Disini Bondan bakal share pengalaman pribadinya Bondan Dimana Bondan pernah deket sama-sama nih Tapi dengan isinya Allah, kodra Allah Kami enggak berjodoh Dan akhirnya dia berjodoh sama orang lain Dan Alhamdulillah Bondan saat ini bisa dikatakan Dikasih ganti sama Allah SWT yang lebih baik lagi Mudah-mudahan ya, amin Baik teman-teman, singkat cerita Pengalaman Bondan ini Bondan ambil emang bener-bener dari Real life, real my life Ya Sebenernya agak sedikit sungkan Bondan cerita ini ya Tapi Mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman semuanya lah Jadi kalau teman-teman semua punya calon Segera dihalalkan, jangan nunggu sampai mapan Karena kalau nunggu sampai mapan bisa-bisa ditinggalkan Karena ya Balik lagi sih Karena itu udah takdir Allah SWT Padahal Udah baik banget sama ibunya Sama Sama Apa? Kakak-kakaknya Kayak gitu Dan kodra Allah emang bener-bener Dengan izinnya Allah Enggak berjodoh teman-teman Tapi dengan izinnya Allah Keluarganya tetap baik sama Bondan Masya Allah ya Ini nikmat yang sangat luar biasa teman-teman semuanya Singkat ceritanya kayak gini teman-teman Bondan udah deket sama si Si wanita ini ya Udah lama ibadahnya Udah kenal sama keluarganya juga ya Sudah Sudah kenal ya Namun dengan izinnya Allah Kurang berjodoh Kurang berjodoh? Emang gak berjodoh kayak gitu Jadi Jadi kayak gini teman-teman semua Bondan ini deket sama si wanita ya Tapi Bondan belum ngerasa siap untuk menghalalkan si wanita ini Dan kodra Allah Wanita ini Dilamar oleh Laki-laki Dan dengan izinnya Allah Laki-laki ini diterima oleh si wanita tadi Ya singkat ceritanya Bondan diundang kepernikahannya si wanita tersebut Ya Bondan dengan izinnya Allah Sebenernya izin berat Beratnya kenapa? Bondan sebenernya gak mau dateng Di acara pernikahannya si wanita tersebut Takutnya kayak gini nih Kita udah terlalu deket kan Sama si wanita ini Maksudnya tuh udah deket kan Udah saling mengenalkan Bukan pacaran ya Kenal lah Nah takutnya beliau Sok atau gimana Atau gak mau Tujuannya Bondan gak mau ganggu kehidupan dia Gak mau dateng kan Tapi Karena ajakannya teman-teman Yang kerja Atau si Teman kuliah Mau dateng kayak gitu Jadi Bondan diajak Diajak ke rumahnya si wanita tadi Untuk resepsi pernikahan ya Dan disana Sebenernya hatinya tuh Hatinya tuh Dekat-dekat waktu di jalan Tapi dengan izinnya Allah Sambil tasbihan Tasbih elektronik tuh Dengan izinnya Allah Di jalan tuh Salawatan terus Nah disana tuh Masya Allah Ini bukan main-main ayo Ini real ya Ini real ya Bondan setelah salawatan tuh di jalan Kok rasanya pelong banget ya Lega banget ya gitu loh Jadi Di rumahnya dia Itu ngerasa kayak Gak ada beban Kalo iberkata tuh Kita pernah Saling suka gitu Enggak Pelong kayak gitu Teman-teman semua Sebenernya Bondan gak mau dateng Teman-teman Iya Beneran udah punya prinsip Gak mau dateng Karena Bondan gak mau Ganggu pernikahannya Ataupun Bondan gak mau Ngerusak pikirannya Kayak gitu Karena itu hari bahagianya dia kan Kayak gitu Tapi Tiba-tiba Si kakaknya itu Atau bisa dikatakan Kakak Wanitanya Ini telpon Bondan Udah dianggap Ditelepon tuh Bondan udah dianggap Adik sendiri Jadi harus dateng Di sana tuh ngerasa Ya Allah gimana nih 50-50 nih Mau dateng atau enggak 50-50 Tapi bukan 50-50 Sebenernya Udah 80-20 Sebenernya sebelumnya tuh Gak dateng 80-nya Sama 20-nya Dateng Berat Dari sana tuh Bondan Minta saran sama Ustadz Adila Alhamdulillah dengan izin Dikasih lah pencerahan sama Ustadz Adila Digempur lewat Shalawat Dan Alhamdulillah Pikirannya tenang Hatinya tenang Dan Alhamdulillah Bondan dateng ke rumahnya Beliau Dan bisa dikatakan Tentram Adem ayem Jadi Tiba di rumahnya Disambut teman-teman Karena udah deket semua Jadi Aduh Dalam hatinya Bondan Asya Allah Baik banget keluarganya Tapi Dia Balik lagi Ketakdir Allah SWT Teman-teman Kayak Bukan jodoh Emang bukan Kayak lagi Emang bukan jodoh Jadi harus diikhlasin Kayak gitu teman-teman Dan Alhamdulillah Ya Berjalan dengan lancar Acaranya Setelah dateng Kepernikahannya Bondan pulang Sama teman-teman Semuanya Ya Ya salah Di mobil itu Apa ya Gionan teman-teman Kayak gitu ya Setelah hari-hari berlalu Minggu berlalu Bulan berlalu Dan tahun pun berlalu Ya dengan izinnya Allah Move Udah move Dari dulu udah move kok Setelah Pokoknya Movenya itu tuh Setelah Mau dateng ke rumah dia Di mobil Pake selawat Pake tasbih Disana tuh Rasanya plong banget Padahal Sebelumnya itu Rasanya berat banget Teman-teman Itulah mengusijatnya Solawat teman-teman Kita bisa mengikhlaskan Kenapa Waktu kita bersolamatan Nanti ngerasa Kayak hati kita ini Kayak Dingin Enak Enteng Nah buat teman-teman Dicobain ya Dan alhamdulillah Kini Si wanita itu Ya bisa dikatakan Bahagia sama suaminya Dan bondan juga Bisa dikatakan Jalani kehidupan Bondan baru juga Nah singkat ceritanya Sebelum bondan Datang ke persepsi Pernikahannya wanita Tersebut Bondan ini Minta Bisa dikatakan Minta Saran lah Sama ustad Nah alhamdulillah Ustad al-dillah ini Beri saran Buat bondan Nah buat teman-teman Nah kita lihat nih Screenshot dari Ustad al-dillah Ini panjang Lebar ini ceritanya Teman-teman Nah langsung aja Langsung ke chatnya ya Assalamualaikum Saya mau Pak Ustad Waalaikumsalam Tunggu info selanjutnya ya Baik Ustad Ustad Mau nanya Saya udah istiqamah Salawat Jibril Mparimu 444 kali sehari Saya pengen banget Nikahi si Ahwat Ustad Karena udah kerenal Dari kuliah Tapi ternyata Ahwatnya udah Mau dilamar Orang lain Ustad Jadi apa yang Mesti saya lakukan Ustad Saya dibilang Hancur pasti Hancur Ustad Apa masih boleh berdoa Agar takdir bisa berubah Ustad Salawat itu bisa menunjukkan Mana yang terbaik Buat kamu Bisa jadi orang yang Kamu harapkan Bukan yang terbaik Buat kamu Kalau dia jodoh kamu Bagaimanapun Kondisi kamu Pasti dia akan Kembali buat kamu Jika tidak Belajarlah untuk Mengikhlaskan Agar Allah Lebih cepat Memberi gantinya Lebih cepat Jazakullahu Kiranya Salah apa Enggak Pak Ustad Kalau saya tetap Bersalawatan Minta keajaiban Dari Allah Jika dia jodoh saya Bakalan balik Ke saya Pak Ustad Karena dia belum Adalah marah Secara resmi Pak Ustad Serahkan semuanya Pada Allah Itu adalah Pilihan yang tepat Baik Pak Ustad Kalau berdoa Buat dia Berjodoh sama kamu Itu sama artinya Kamu memaksa Allah Buat dijodohkan sama dia Padahal Allah Lebih tahu Siapa yang baik Buat berjodoh sama kamu Dan bukan Karena belum tentu Dia yang baik Menurutmu Baik juga Menurut Allah Kalau dia bersanding Denganmu Ibarat gunung Yang kita lihat Dari dataran rendah Pasti terlihat Hijau Bagus Padahal Jika kita berada Di sana Kita gak akan Hanya bertemu Dadaunan yang hijau Tetapi kita juga Melihat tebing yang curam Dan gak tentu Dia yang menurutmu Baik Dia gak memiliki Kekurangan Yang bisa Berbenturan denganmu Misal Sama Allah Doamu beneran Dikabulkan Menikah sama dia Terus setelah Tahu Kesehariannya Jadi tahu semua Dan ada sifat Dia yang kurang Cocok di kamu Masa kamu Mau ngeluh lagi Sama Allah Ya Allah Dia kok jadi gini Kok jadi gitu Padahal Kamu sendiri Yang minta Ke Allah Buat dijodohkan Sama dia Masalah jodoh Serahkan semua Ke Allah Tapi kalau kamu Mau istiak ke dia Boleh Coba kamu Salat istiqoro Minta petunjuk ke Allah Apa dia cocok Dan berjodoh Buat kamu Atau enggak Kalau sudah Dapat petunjuk Sama Allah Boleh kamu Datangi dia Lewat orang tuanya Dan kalau kamu Mau doain Dia boleh Tapi doanya Semoga Allah Segera pertemukan dia Dengan jodoh terbaik Begitu juga Doamu juga Begitu Buat dirimu sendiri Tinggalkan Atau halalkan Kebanyakan Ditinggalkan Nah Buat teman-teman semua Yang saat ini lagi galau Karena ditinggalkan nikah oleh Someone Move Move-nya gimana sih caranya Move-nya Bisa di-click Di bawah Ada link video Mengenai cara move on Dari mantan Ataupun orang yang disayang Nah Buat teman-teman yang ditinggalkan Saat ini ditinggalkan Ayo perbanyak salawat Dengan izinnya Allah Nanti bakalan hilang Serumpah Serius Bondan hilang banget Nama diam Terus di hatinya dia Di hati bondan itu hilang Enteng dengan salawat itu Semuanya ditunjukin Di mudah Urusannya Buat teman-teman semuanya Yang ditinggalkan nikah sama orang Sama-sama Yuk Move on Jangan dipikirin terus Dianya Nanti Teman-teman Mandek Ataupun ngendep Nggak jalan Nggak gerak Nggak ke depan Ayo semuanya Move on Banyak-banyak salawat Insya Allah Nanti akan diganti Yang lebih baik lagi Karena janji Allah itu Pasti teman-teman semuanya Jadi Nggak perlu ragu Disini bukan bondan Mengombar aib Ataupun Apa-apalah Disini bondan Cuma bertujuan Buat teman-teman semua Agar semangat Jika ditinggalkan Sama-sama Hajar pakai salawat Terima kasih Yang telah menonton video Kemudian bondan Sahiri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih